Loh, Sudirman Said mau bilang selama ini Anies Kampanye nggak resmi? Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Survei turun lalu kemudian mengutup-mutup hasilnya tidak. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja. Untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Lidbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya. Ini sebuah tamparan bagi tim Kampanye Anies dan juga Partai Nasdem. Sesudah berkampanye 4 bulan, dibawa ke sana kemari oleh Partai Nasdem, Suara dukungan terhadap Anies kok malah turun? Bagaimana menjelaskan fenomena penurunan ini? Jadi terus-menerus dibicarakan orang, orang lain belum masuk gelanggang, dia udah masuk gelanggang. Meskipun gelanggangnya ini belum resmi ya. Tapi kemudian yang dilihat oleh orang, oleh survei juga di gelanggang itu cuma ada dia sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya ini nggak perlu disesali ya. Kampanye Anies ini sama dengan kampanye-kampanye para pendukung dia lainnya. Modelnya model Terzolimi sekarang yang dia pakai. Ingat nggak waktu dulu Rijik Sihab bilang bahwa mobilnya kebakar? Padahal sebenarnya nggak jelas tuh siapa yang bakar. Nah sekarang mereka modelnya gitu. Tiba-tiba ada datang penolakan, tiba-tiba ada teror ular kobra. Ini tuh sebenarnya bagian daripada kampanye Terzolimi yang dilakukan oleh pendukungnya Anies Mas Wedan. Termasuk juga mereka menebarkan hoax bahwa ketika Anies datang, banyak juga yang datang untuk menyambut Anies. Oke, kita langsung saja soal survei Lidbang Kompas yang terbaru. Pokoknya elektabilitas terus meroket ke bawah alias nyungsep. Sedangkan Ganjar terus meroket naik. Jubir Anies Sudirman Said bilang hal itu karena belum digelarnya kampanye resmi. Kata Sudirman Said, jumlah yang naik turun kan masih lebar, jadi kita masih punya harapan besar. Ini kampanye resminya belum, masih persiapan. Sudirman Said pun bilang survei tersebut masih mengalami naik turun. Ia menilai Anies masih ada peluang karena provinsi di Indonesia yang luas. Ia berkata, itu masih naik turun ya, tergantung situasi dan jumlah provinsi di Indonesia masih lebar. Sehingga masih ada jeruk. Alasan dia adalah karena Anies belum kampanye secara resmi. Berarti secara tidak langsung Anies selama ini kampanye ilegalkah? Berarti ketahuan dong kalau Anies yang selama ini terbang ke sana kemari keliling Indonesia adalah kampanye tidak resmi? Ini seolah membenarkan apa kata Ketua Bawaslu beberapa waktu lalu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagia menyinggung soal safari politik Capres ke sejumlah wilayah Indonesia. Padahal ada aturan kampanye sebelum pilpres 2024. Ia berkata, kemudian safari politik kemudian ada mohon maaf nih keliling terus. Lama-lama kan Ono Poiki. Capres itu doang yang keliling terus. Safari politik harusnya dilakukan di internal partai karena masa kampanye belum dimulai secara resmi. Sehingga tidak seharusnya melibatkan masyarakat di tempat umum. Tapi faktanya masyarakat dipancing dengan nembel-lembel hadiah yang menggiurkan supaya kelihatan ramai. Kata dia lagi, tiba-tiba itu terbuka umum kemudian konvoy dan lain-lain. Itu kan rapat terbuka, rapat umum, itu metode kampanye. Harus apa? Kami harus tegakkan, gak boleh seperti itu, melibatkan masyarakat. Sudirman Said malah bikin Anies kelihatan makin bobrok ya. Udah bobrok dari sononya, malah bikin belundar dengan ngeles sembarangan. Bagi Anies, aturan menasi yang tidak boleh dilanggar, suka-suka dia ajalah ya. Negara kayak punya keluarganya sendiri. Udah ditegur, masih ngengel. Sudirman Said yang akhirnya secara tidak langsung mengiyakan bahwa Anies melakukan kampanye secara tidak resmi. Atau langgar aturan atau ilegal, terserah kalian mau nyebutnya bagaimana. Anies ini malah sudah keliling-keliling dan keluar-keluar akan membawa perubahan. Kasih hadiah gede-gede tapi elektabilitas tetap turun. Apalagi kalau nanti sudah resmi kampanye, halamat bakal makin nyungsep. Bisa-bisa amblas ke bawah kayak mobil amblas ke lubang sumur sapan. Catat ya, yang lain belum kampanye aja Anies sudah nyungsep begini. Itu pun kampanyenya gak resmi, kacau banget ya. Jadi dalam masyarakat yang cerdas jangan mau dibodohi oleh kelompok licik yang hanya mau berkuasa. Sekali berkuasa rakyat hanya dilepahin dan dijadikan batu pijakan doang. Pengibulan demi pengibulan harus dijadikan pelajaran, agar tidak gampang dikibuli kelompok ini. Akhirnya akui sendiri bahwa yang dilakukan Anies bukan kampanye resmi. Sebelumnya pakai ngeles segala, silat rahmi lah, safari politik lah, konsolidasi entah apalah, temu kangen lah, meet and greet lah, pokoknya suka-suka mereka. Ngamuk ketika dibilang curi start kampanye padahal nyatanya demikian. Kelompok yang suka ugal-ugalan semaunya kelompok yang harus dihindari dan gak boleh dipilih. Kayaknya udah jelas banget pecatan itu sakit hati ya, dan ingin balas dendam dengan berkuasa. Apapun dilakukan, jika perlu, tak kenal aturan main gas ugal-ugalan gak pakai rem. Semoga survei itu benar dan harusnya sih benar-benar mencerminkan pemikiran masyarakat kepada Anies. Ini adalah bukti nyata masyarakat lebih mengenal ketidakbecusan Anies ketimbang prestasi. Tapi prestasinya pun receh bukan main. Kesimpulannya, Anies yang sudah safari kemana-mana itu pun masih kalah dengan Ganjar dan Prabowo yang masih santai-santai belum melakukan apapun. Artinya apa? Ya silahkan beri komentar kalian di laman komentar. Di bagian komentar. Bagaimana menurut Anda? Modiar langsung diputuskan dewas dan pimpinan KPK sepakat status kasus Formula E segera tentukan tersangka, gak bakal bisa dipengaruhi segala intimidasi masa kadal. Siap-siap capres jadi tersangka. Kami sudah menerima masukan dari dewas dan dewas juga sudah secara bijak menggumpulkan kami dan kami di titik temu sudah ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan dewas. Lembaga KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif dan dalam perasaan tugas dan kewenangannya tidak tunduk kepada kekuasaan manapun. Namun demikian kami sadari bahwa pemberansi korupsi tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Oleh hanya KPK. Karenanya kaitu KPK sejak tahun 2021 yang lalu mengembangkan konsep yang kita kenalkan dengan orkestrasi pemberansi korupsi. Dengan melibatkan seluruh kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Termasuk juga kekuasaan partai politik. Anies bukan seorang eksekutor yang baik. Dia hanya tahu konsepnya saja dan menyerahkan semua eksekusinya kepada orang-orangnya yang sangat mungkin mengambil manfaat dari sana. Kita lihat aja deh apakah akan keluar statement KPK tentang kasus Formula E yang nantinya menyeret Anies Baswedan ke mesin gilingan. Ketua Dewan Pengawas atau Dewas KPK Tumpak H. Panggabian mengatakan Dewan Pengawas KPK bersama pimpinan KPK sepakat untuk segera memutuskan status kasus Formula E. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi pengawasan Triwulan 4 2022 antara Dewas dengan pimpinan KPK pada 17 Januari lalu. Lebih lanjut, Tumpak mengatakan status kasus Formula E harus segera dinaikkan ketika KPK menemukan cukup bukti tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Hal itu mengacu pada Pasal 1 Angka 5 KUHAP Jungto Pasal 44 Undang-Undang KPK tentang kewenangan penyelidik. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, berada kabar yang menyebutkan terdapat perbedaan di internal KPK. Sebagian pimpinan KPK disebut-sebut memaksa bawahannya agar kasus Formula E naik ke tahap penyelidikan, tapi ditolak. Memang, sebanyak tiga pejabat pada KPK dilaporkan kembali ke institusi asal mereka, yaitu Polri dan Kejaksaan. Para pejabat yang kembali ke lembaga asalnya itu terdiri dari Deputi Penindakan KPK Karyoto, Direktur Penyelidikan KPK Endar Priyantoro, serta Direktur Penuntutan KPK Fitroh Nur Cahyanto. Karyoto dan Endar kembali ke Polri, sementara Fitroh kembali ke Kejaksaan. Akan tetapi sebelum kembali ke institusi asal mereka, Karyoto sempat dilaporkan ke Dewas KPK oleh lembaga swadaya masyarakat. Jenderal Polisi Bintang 2 itu menyatakan siap, jika dipanggil Dewas untuk menjalani pemeriksaan. Di sisi lain, beberapa waktu belakangan juga beredar kabar soal perbedaan pandangan di internal KPK. Sebagian pimpinan KPK disebut-sebut mendesak para penyidik supaya penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E naik ke tahap penyidikan, namun permintaan itu ditolak. Bahkan, Menko Paluka Mahfud MD sempat menyinggung kendala penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Menurut Mahfud, KPK mengeluh kerap dituduh hendak mengaitkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam penyelidikan Formula E. Padahal, itu murni penyelidikan atas dugaan pelanggaran pidana, bukan soal pihak memihak atau sengaja menjatuhkan pihak tertentu. KPK memang harus mempunyai pendirian yang kuat, jangan terpancing oleh intimidasi dari kubu sebelah yang ingin kasus pengusutan kasus Formula E berhenti diusut. Beberapa hari yang lalu, memang ada elemen masyarakat dari pengurus besar komunitas asal, aktivitas muda Indonesia yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka menuntut Ketua KPK Firly Bahuri mengundurkan diri. Aksi demonstrasi itu mulai digelar sekitar pukul 13 WIB. Sekitar puluhan masa yang memadati area depan gedung KPK menyampaikan aspirasinya. Terlihat mereka membawa bendera hingga poster yang berisikan tuntutan kepada Firly. Salah satu poster bertuliskan kami bersuara menuntut Firly Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK. Dari keterangan tertulis yang diterima, ada tiga tuntutan yang disampaikan masa pendemo. Tuntutan mereka adalah salah satunya berisi permintaan Dewas KPK untuk memeriksa Firly dalam dugaan gratifikasi sewa helikopter. Dewas juga dituntut memeriksa Firly terkait dugaan gratifikasi Baliho. Masa pendemo lalu turut menuntut Firly mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK. Padahal kasus tersepus sudah berakhir lama dan Firly hanya diberikan teguran serta sudah meminta maaf. Jadi memang tidak perlu dibahas lagi. Namun oleh beberapa kelompok yang diduga kuat, pendukung Anies sengaja menggoreng isu ini agar fokus KPK terpecah, agar pengusutan kasus Formula E tak bisa dilanjutkan. Maka dari itu kita semua berharap KPK bisa fokus dan tidak termakan isu-isu dan intimidasi dari para kadal perongrong keadilan. Lanjutkan pengusutan kasus Formula E dan ungkap tersengkanya segera. Bagaimana menurut Anda?